Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang banget rasanya aku bisa ketemu kalian lagi di channel youtubeku kali ini Dan guys, di video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya Biasanya kayak skincare, pemotih Nah, di video kali ini aku mau bikin review soal foundation Sesuai ada di judul, aku mau review foundation dan bedak tabur termahal dari Focalwood Nah, ini dia kedua produknya Ini Lestim Poreless Foundation sama si Poreless Made Loose Powder Nah, sebenernya video kali ini tuh not sponsor sama sekali Jadi video ini emang aku produknya dapet dari Focalure-nya Waktu itu di-endorse di TikTok Tapi kan di Youtube enggak ya, Zai Jadi kayak aku bisa nge-review se-optimal mungkin, se-zuzur-zuzurnya gitu loh Nah, buat kalian yang penasaran sama produk Focalwood termahal Karena kan biasanya, you know lah ya Focalwood terkenal dengan harga under 100 Tapi dia ini mengeluarkan yang agak sedikit pricey Mari kita lihat hasilnya dan kualitasnya Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa video di-like, di-subscribe, dan di-send semua ya Keep on watching! Nah, pertama dari sisi packagingnya Dia tuh dateng dengan box kayak gini Aku paling suka perpaduan antara warna putih, krem gitu, sama emas Kayak cantik banget, estetik banget Nah, untuk di box-nya ini ada barcode dua gitu Yang satunya tuh Bepom sama ini cek keaslian produk Focalwood Karena kan sekarang kalian tau Focalwood tuh ada di mana-mana Takutnya dia mau masukkan, jadi mereka tuh bikin kita mempermudah produk itu asli atau enggak Jadi ada barcode-nya Nah, ini gak tau kenapa Aku udah coba searching di kayak aplikasi scan barcode Tapi ini harusnya Bepom ya Cuman gak keluar gitu loh guys Entah mungkin aplikasi ku yang error atau kayak gimana Tapi kalau yang ini jelas-jelas keluar Jadi setidaknya dia ada barcode Bepomnya Anggap aja dia ber-Bepom ya Tapi aku gak ngerti, aku belum bisa memastikan Untuk packagingnya sendiri seperti ini Dia bentuknya kayak pump kayak gini Terus ini tuh ada semacam ininya nih Jadi kayak misal kita pake, kita bisa pump Tapi kalau kita udah gak pake, bisa ditutup kayak gini Menurut aku ini botolnya lucu banget Dia warna kerem kayak gitu Meskipun semisal produknya abis Atau kalian emang gak cocok dan kalian gak pake Botolnya tuh masih bisa banget dipajang Karena ada beberapa orang yang ngeliat suatu produk itu dari packagingnya Yang lucu dia tuh bakalan beli termasuk aku ya Dan dia tuh gak ada embel-embel apa-apa gitu loh Cuman ditulisin lasting flawless foundation Yang ada tempelan disini Yang menuliskan Focalwood lasting flawless foundation Bepom dan expired date-nya Aku suka banget sama produk yang expired date-nya tuh bisa kita liat langsung di packagingnya Untuk bagian depannya Cuman ada tulisan Focalwood tuh menandakan kalo dia tuh yang series flawless Terus di bawah itu ada shadenya 04 Ini tuh gunanya kalo kalian tuh punya produk ini lebih dari satu Kalian mau pake yang warna mana Kalian bisa kayak gak usah kayak harus pump dulu Oh iya untuk shadenya Dia ini ada 4 Yang Ivorny, Beige, Stony Sama ini yang paling gelap Honey Aku gak bisa milih Karena kan aku tadi udah bilang di awal Aku dapet produk ini di endorse untuk di TikTok Jadi aku gak bisa milih warnanya Ini adalah warna yang paling gelap Tapi menurut aku ini gak segelap itu gitu loh guys Lanjut ke loose powdernya Untuk loose powdernya cantik banget packagingnya Dan dia tuh gak terlalu gede Masih kecil dan enak banget untuk dibawa kemana-mana Dia juga dateng dekan boxnya Disini juga sama Ada barcode-nya Untuk menunjukkan kayak ini produk yang asli atau enggak Disini juga ada barcode Bepom-nya Untuk packagingnya menurut aku ini simple banget Gak neko-neko Sama kayak tadi ada tempelannya tulisannya Focalwood Flawless Made Loose Powder Dan Bepom dan expired date-nya Lagi-lagi aku suka sama produk yang di packaging luarnya Ada expired date-nya Karena ini jujur aku ini lupaan Dan packagingnya tuh menurut aku mahal banget Jadi kalau kalian keluarin dari tas tuh gak malu-maluin gitu loh Untuk belakangnya dia ada tulisan shade-nya Ini yang shade 02 Jadi shade-nya tuh cuma ada dua Shade satu yang transparan sama yang medium di shade 02 Dan di dalamnya itu dia udah ada puffnya Dan puffnya ini menurut aku lembut banget Ini bukan pemakaian pertama ya guys Terus di dalamnya tuh ada embossed Focalure-nya Ini sengaja emang gak aku kelopek Karena aku buka dari tutup sini pas mati ini Kayak menurut aku tuh puffnya ukurannya cocok banget Sama gigaman tangan aku gak terlalu kecil Kayak produk Focalure yang sebelumnya nih Aku sempet pernah punya produk Focalure yang dulu Kecil banget Emang enak sih di bawah kemana-mana Cuman menurut aku terlalu kecil Aku yang kayak nge-tapnya tuh kayak harus effort Lebih banyak gitu loh Biar dia tuh cepet selesainya Sementara aku tuh artinya yang kayak gradakan Pengen apa-apa tuh cepet Liat nih Dan jujur ya Ini tuh jauh lebih lembut yang sekarang Lanjut dari segi teksturnya Sekali nanti akan kita pake Liat kalian bisa liat Untuk teksturnya sendiri Pumpnya gampang banget ya guys Liat gak sih Warna itu menurut aku kegelapan di aku Tapi pas dipake ternyata enggak Dan itu kayak warna honey-nya agak kekuning Teksturnya tuh gak terlalu kental Tapi gak terlalu cair juga Jujur aku suka sama tekstur Foundation yang kayak gini Dan menurut aku ya Foundation Focalure yang sekarang itu Kayak sedikit lebih berani Daripada foundation yang sebelumnya Ini tuh enak banget nih Pas dibawarin tuh bener-bener Kayak langsung pure ngelabur gitu Tapi ini aku bakalan biarin Sekalian aku juga mau tes Nanti dia tuh oxidize apa enggak Karena kok di wajah kan kita gak keliatan Jadi biarin di tangan kayak gini Sambil kita coba di muka aku ya guys Aku bakalan pake setengah muka dulu Disebelah sini Nih aku pakenya gak terlalu banyak Karena aku juga gak terlalu suka Foundation yang terlalu Too much gitu kan Cukup kayak 3 pump Tapi kayak setengah-setengah pump gitu Gak langsung pump yang banyak kayak gitu lah Karena aku mau coba juga Dia tuh kayak bisa enggak nanti kita layer guys Mari kita raketakan dulu Menurut aku ya Spreadingnya dia lumayan Jadi kita pump sedikit aja Udah bisa ngebaur setengah wajah aku Kita ratakan dulu Untuk layar pertama Menurut aku ini kayak medium coverage Gak terlalu tebel Tapi juga bisa Nutupi kayak garis-garis Urat-urat wajah aku Kalian bisa lihat Cuman kayak jerawat Ini kan yang jerawat ya Itu masih kelihatan gitu loh Warna jerawatnya Karena emang jerawatnya parah sih ya Wak Nah ini kalian bisa lihat Disini tuh ada tadi bekas jerawat Dan itu masih kelihatan Dia emang udah kesamar Tapi masih kelihatan Jadi dia tuh medium to coverage Kalau dibilang tipis-tipis banget Juga enggak Tapi enggak terlalu coverage Tapi aku enggak tahu nanti Kalau misal kita layer Mari abis gini kita coba Untuk kita layer Nah ini menurut aku nyaman banget sih Di muka aku Enggak kerasa yang berat Gimana gitu Dan kalian bisa lihat warna Kalian bisa lihat warnanya Warnanya tuh bener-bener Kayak second skin Dia emang tadinya tuh kelihatan Kayak kuning banget kan Di tangan aku Tapi pas aku pakai di wajah Kayak warnanya tuh pas banget Kayak redness-redness aku tuh ketutupan Mari kita coba Kita layer Apakah dia bisa nutupin Eh kena alis aku anjir Biar lah ya Nanti kita ngalis lagi ya Wak Oke berarti ini bisa banget Untuk kita layer Kalian bisa lihat tadinya Yang kayak item mata aku tuh Masih kelihatan Ini udah bener-bener ketutup Sempurna ya Kalau di kaca Terus ini Bagian dari sini Ini dia udah bener-bener hilang Aku gak ngerti kalau di kamera Tapi kalau di kaca Ini udah bener-bener hilang Kayak gak kelihatan Kayak muka aku bener-bener mulus Tanpa dosa Dan dia juga Ngeblurin pori-pori sih Menurut aku Aku ratain dulu Oh tapi ya guys Kalian harus cepet-cepet Pas abis ngepam Harus bener-bener cepet Kalian baurin Kalau enggak Dia bakal ngeblok di daerah situ Barusan aku kayak kesusahan gitu Yang disini Karena dia kayak fondasi ini Udah mulai mengering Ngeset gitu Ini kalian bisa lihat Jerawat aku yang disini Ini bentuknya emang masih ada Tapi warnanya udah Bener-bener ngerata Aku ini full coverage sih Untuk wanginya Dia tuh nyaris gak ada wanginya sih Gak kayak produk Vocalure yang sebelumnya Jujur li Aku kayak agak takut Sama produk Vocalure Yang kayak foundationnya Terus kayak concealernya Karena dulu tuh Bener-bener Bau kimia itu Bau banget gitu loh Kayak bau plastik Dan ini tuh Sama sekali gak ada Kalian bisa lihat Pori-pori aku tuh Jauh lebih ketutup Dibanding kesini Nih Pori-pori aku kan gede banget ya Jadi dia ada efek Buat ngeblurin pori-pori Nih ini yang udah pake Ini yang belum pake Bener-bener kelihatan gak sih Sambil nunggu si foundationnya Sebelah sini nge-set Kita sambil baca Claim dari Lasting Polous Liquid Foundation-nya ini Jadi dia tuh nulis Kalau hasil natural matte Menurutku hasilnya Bener-bener natural Karena dia tuh Bener-bener kayak Second skin aja Nyatu banget di kulit kita Tapi untuk matte-nya Dia emang matte Tapi gak terlalu matte Yang cakey gitu Bahkan kayak aku senengnya Di garis-garis ini Smilernya tuh gak muncul Terus dia bilang Pori dan garis halus Tersamarkan Yes Mungkin aku setuju banget Kayak yang bisa liat Ini pori-poriku Gede banget Terus ini keliatan Kayak ada garis-garis redness Dan disini bener-bener Kayak kulitku mulus Tanpa dosa Bahkan kayak Pori-porinya hilang nih Aku bener-bener deketin Terus dia bilang Tekstur ringan Dan nyaman seharian Jujur emang iya Ini kalian tuh Kerasa gak pake foundation Sama sekali gak berat And then dia tulis Kalau dia tuh Max friendly Dan load transfer Mari kita buktikan Aku tadi juga udah Nyiapin masker Mari kita lihat Ini aku udah siapin masker tadi Aku mau kayak gini Kalau kita mau kayak yang saya kan Kayak gini ya Tidak gak sih Ini belum aku set ya Belum aku set pake bedak tabur Aku cuma pengen lihat Hasilnya kayak gimana Karena disini Dia tuh nulis Kalau max friendly Dan load transfer Jadi mungkin masih transfer Tapi dikit Oke malah yang transfer lipstick aku ya Wak Dia bener-bener nih Nih kalian bisa lihat Ini lipstick ya Wak Kalian bisa lihat Transfer tapi dikit banget Cuman bagian hidung Mungkin yang belum kering kali ya Karena kan hidung tuh berlinya Jadi masih transfer dikit Sama bagian sini kayak gini Kalau sini Yes Berarti ini bagian hidung Sama bagian Tipi ini Dia masih transfer dikit Tapi yang gak terlalu transfer Padahal Ini tuh belum kita set Pake bedak Apapun setting spray Jadi menurut aku Klaimnya sesuai Gak too much gitu Dia kan gak bilang Kalau gak transfer Tapi low transfer Terus dia juga nulis Bedak oil control Jadi dia tuh tahan lama Dan tidak mengkilap Menurut aku sih Sejauh ini emang iya ya Kayak minyak-minyak aku yang disini Tuh bener-bener Dia tuh keliatan matte Tapi gak matte yang keki kering gitu Masih matte yang sehat Kayak second skin tadi aku bilang Terus dia juga mengandung vitamin E Oke dia juga bilang Kalau disini dia tuh Super waterproof Mari kita lihat ya Wak Ini disini aku ada botol minum Kita coba aja sekalian Apakah bener dia waterproof Biarin dah rumahku basah Kurang lah ya Kalau segini Wak Lagi Kita tuangin dulu Bakalan ngegesek gak ya Terus si Juro gak tau sih Oh I see Dia waterproof Kalian bisa liat kan Ini sama sekali gak nempel di tangan aku Ya kan Gak nempel Padahal udah aku kasih air Dan aku gosor-gosor kayak gini Wow Surprisingly Bagus banget ternyata Wak Justru malah kita kasih air Dia tuh bener-bener kayak second skin gitu loh Bukan malah luntur Wah aku suka banget sih ini Dan yang terakhir dia bilang Dia tuh antioksidan Jadi seharusnya Dia tidak menggelap ya warnanya Ini kan yang warna tadi Mari kita Keliatan gak sih Ini yang warna tadi Warnanya lama-lama nyatu woy Sama warna kulit aku Ya gak Marky lihat Nah ini dia No Oke Dia ada sedikit perubahan warna Sedikit banget Tapi justru perubahan warna itu Dia tuh perubahan yang malah menyatu Sama warna kulit kita Kalian bisa liat gak sih Ini jauh lebih kayak kuning banget Sementara yang tadi itu udah kayak ngebaur Sama warna kulit tangan aku Tapi kalau diliat secara real ya Ini tuh kuning banget Yang ini tuh agak menggelap Justru agak kemerahan Kalau diliat ya Tapi kalau di kamera Warnanya bener-bener nyatu banget Sama kulit aku Eh ternyata bolongannya tuh kayak Gede-gede banget Jadi langsung ketumpah banyak gitu Padahal aku baru dikit gini Aku kira tuh bakalan dikit kan Ternyata langsung banyak gitu loh guys Kembali sih aku buka dari sininya ya Dari sini kalian ngerti kan Nah ini aku baru coba buka ininya Dan langsung tumpah segini banyaknya Mari kita coba aja Ke mukha aku Kita coba setengah dulu Seperti tadi Mari kita coba disini dulu Oke Nih pas kalian pake ini Jatuhnya itu Foundation yang tadinya itu Agak ada duinya Dikit banget Meskipun matte Jadi bener-bener matte banget Karena kan emang bedah tabur tuh Fungsinya untuk nge-set ya Wak Supaya ini puffnya tuh lembut banget Nah ini tuh kan yang warna medium Tapi warna itu cenderung kayak putih gitu loh Dan lama-kelamaan Dia kayak ngebaur sama warna si foundation tadi Padahal warna aslinya tuh Dia agak sedikit ada merahnya gitu Kalo secara real Nah si bedak taburnya ini Bener-bener ngebantu banget Buat nge-set Biar jauh lebih matte Tapi duinya tuh Maksud aku Bener-bener kayak Hilang gak sih? Hilang gak sih guys? Duinya tuh bener-bener hilang Tapi pas di kameranya Keliatannya duinya masih ada ya Tapi kalo dilihat secara real Duinya tuh bener-bener hilang Kulit kalian tuh jadi bener-bener matte Tapi bukan matte yang ketarik ya Ini kalian bisa lihat Ini yang udah kasih bedak tabur Dan ini yang belum Dia tuh bener-bener ngebantu Biar lebih coverage lagi Dia bikin matte juga Tapi dia gak ngebikin yang ngedempul gitu loh Mari sambil kita baca Klaim dari loose powdernya Dia bilang dia mengontrol minyak Aku setuju banget Kalian bisa lihat Ini yang tadi itu masih kayak dewy gitu Ini bener-bener jadi matte Terus dia juga mengandung vitamin E Sama seperti foundationnya tadi Jadi baik untuk kulit kita Terus dia bilang hasilnya alami Menurut aku sih bener Meskipun dia matte Tapi tuh gak keliatan yang ngedempul sama sekali Terus ini tuh nyaman banget digunakan Gak yang ngebikin foundation kita jadi berat Sama sekali gak ada efek kayak gitu Terus dia bilang dia ini tahan lama Yang ini tuh gak ada claim Kalau dia tuh bakalan transfer proof Atau enggak Disininya aku udah cari-cari Gak ada sama sekali Tapi abis ini bakalan kita coba Terus kalian lihat ya Yang tadinya ini kayak Udah kesamar sama si foundation ini Tadi kan si pori-pori aku Pas aku pake bedak taburnya Ini kayak tersamarnya double Jadi kayak aku sama sekali Gak ada pori-pori gitu loh guys nih Tapi aku bakalan coba di sebelahnya Sekalian aja langsung sekarang Aku mau coba Nih kalian bisa liat Nah pas dipake Dia tuh langsung nyamarin pori-pori aku Ya gak sih Langsung kesamar Kayak aku tuh gak punya pori-pori Manusia tanpa pori-pori Seneng banget Dan ini tuh gak kerasa yang bedakan tebel gitu Gak berat sama sekali Gak peres ya Wak Ini aku no sponsor Aku emang di endorse di tiktok Tapi aku gak di endorse di youtube Oke dengarkan itu guys Dengarkan suaraku Sumpah aku kayak surprisingly sama Focalor dia tuh makin maju gitu loh Emang sih kalo diliat secara dekat banget Pori-pori tuh masih ada Cuman tuh bener-bener ngecilin pori-pori yang sebelumnya Nah ini makeupnya udah jadi Ini waktunya kesimpel Menurut aku sih inginnya worth it banget Buat kalian coba Ini ya sama sekali Gak aku tambahin compact powder Ini cuman dari loose powder ini tadi Tapi itu coveragenya bener-bener nampol banget Ini kalo dari segi foundation Menurut aku kalian worth it banget buat coba Kenapa? Karena itu bener-bener kayak foundation mahal Padahal harganya cuman 100 ribuan Kalo dari si coverage menurut aku sih Dia tuh medium to full coverage Jadi kalo misalnya kalian tumpuk lagi layer kedua Dia bener-bener bakalan full coverage Dan dia tuh sama sekali gak cakey Kalian bisa liat ya Dari smilean aku aja sama sekali gak keliatan Aku tuh cenderung agak susah banget Sama foundation-foundation yang high coverage Yang full coverage Biasanya smilean aku tuh bakal ketutupan Ini sama sekali gak Ini menurut aku ya full coverage Yang cenderung ke natural finish Meskipun dia tuh full coverage Tapi gak ngedempul sama sekali Terus nih kalo dari segi loose powder Yang menurut aku so-so sih Ini gak bagus-bagus banget Yang kayak gimana-gimana Tapi dia bener-bener bisa ngontrol minyak kalian Aku lupa sebutin Ini tuh wanginya agak sedikit Ada kimianya gitu loh Beda sama foundationnya ya Kalo sih foundationnya ini Bener-bener nyaris Gak ada wanginya sama sekali Keduanya kan dia nge-claim Kalo hasilnya tuh matte dan oil control Menurut aku ya Si foundationnya ini bener matte Tapi matte-nya tuh gak bikin Yang kayak kering banget gitu loh Masih ada sedikit dewy-nya Sementara yang loose powdernya tuh Bener-bener matte Tapi gak yang ketarik juga Tapi bener-bener gak ada dewy finishnya Dia bener-bener matte gitu aja Ini mungkin cocok Kalo kulit kalian berminyak banget Tapi kalo misal kulit kalian Yang cenderung kekering Ini masih nyaman sih Karena dia tuh sama sekali Gak bikin yang efek ketarik keringnya Yang aku suka juga dari foundation Dan loose powdernya ini Mereka tuh bener-bener nyamarin Pori-pori aku guys Jadi si foundationnya nih Meskipun kita gak pake loose powder ini Dia juga bisa nyamarin pori-pori aku Tadi aku juga udah kayak ngezoomin muka aku Terus ditambahin loose powdernya ya Bener-bener ya Pori-pori aku mulus banget jadinya Oh iya guys iseng nih Aku pengen coba Di muka aku pake masker Dia bakal transfer apa enggak Sebenernya mereka tuh gak ada nge-clean Kalo mereka no transfer Cuman si foundationnya emang waterproof Jadi dia kena air gak luntur Aku pengen coba di masker Habis gitu kita coba pake air ya Aku masih pake masker yang tadi Ini masih ada sisa lipstick aku disini Sama sedikit disini ada dua noda Tapi kita coba lagi ya guys Ini udah ngeresep lah ya Dari tadi dulu Nih Aku coba di masker aku Biasakan kalo pake masker Kita cuman ngomong kayak gini ya Kita tunggu beberapa lama Kita ngomong-ngomong dulu Dia bakalan transfer apa enggak Transfernya balanya apa enggak Karena si foundationnya Dia gak claim kalo lo transfer Tapi si bedak taburnya Udah spodenya sama sekali Gak nge-claim soal masker Oke Dia masih transfer Tapi menurut aku transfernya yang Masih oke gitu loh guys Yang gak langsung banyak banget Terus sekarang kita coba Pake air ya Dia bakalan luntur apa enggak Betul ya nih bas Ketika kati highlighter Dia tuh sama sekali gak ngegoser Bedaknya itu Sama sekali gak kegeser gitu loh Tapi gak tau kalo kita pake airnya Aku gak pake blush on ya Zai Karena aku gak tau ya Airnya aku gak suka banget gitu loh Pake blush on Kayak muka aku medok banget Mari kita coba Ini udah ada air banyak ya Zai Dia bakalan luntur enggak Oke fine Dia gak luntur di tangan aku Nih kalian bisa liat Ini bukan lipstick ya Nih kalian liat Gak luntur di tangan aku sama sekali Masih aman-aman aja Jadi ini cocok banget Buat kalian para muslim Yang mau make upan full Kalian masih bisa wudhu Tanpa takut si foundation kalian luntur Sejujur aku tipe orang Yang gak pake foundation setiap hari Tapi ada kan beberapa orang Yang pake foundation daily Bahkan mereka cuman ke mall aja Mereka itu pake foundation Tapi kan ketika kita melaksanakan Kepajiban kita Kita wudhu Kita takut kan Kalo luntur nanti sama sekali Kalian gak perlu worry guys Karena dia gak luntur sama sekali Oh ya yang lupa aku sebutin dari segi prisenya Untuk si lasting full loose foundation Ini kita bisa beli dengan harga Rp109.000 Kita dapet 30 gram Itu diskon dari Rp365.000 Menurut aku sih worth it banget Karena emang dia tuh bagus banget Kalo saya bener-bener bersaing Sama foundation-foundation mahal Terus untuk si full loose knit loose powder ini Kita bisa beli dengan harga Rp69.000 Itu diskon dari Rp250.000 Aku gak tau ya Diskonnya sampe kapan Kita bisa dapet 12 gram Menurut aku ya Ini tuh meskipun warnanya medium Bukan yang translucent Jadi dia tuh kan ada dua warna Tapi sama sekali gak merubah warna si foundation ini tadi Terus si saran dari aku Misal kalian tuh punya kulit yang sawo-sawo mateng Tapi yang gak hitam-hitam banget Ini kurasa masih cocok banget Daripada nanti jatohnya bakalan keputihan Ini kalian bisa liat kan Antara tangan dan luka aku tuh warnanya bener-bener nyatu banget Kekurangannya mungkin kalo misal kulit orang Indonesia kan banyak banget Yang lebih gelap dan jauh lebih sawo mateng nih Itu tuh kayak mungkin warna foundationnya agak sulit Karena warna paling gelapnya aja sekulit aku gitu loh guys So sekian video dari aku Menurut aku kalian wajib banget coba merekat berdua Terutama si foundationnya Kalo loose powdernya so-so lah ya Masih banyak loose powder yang lebih bagus gitu loh Teksturnya juga halus Dia juga matte Tapi masih banyak juga yang lebih bagus Tapi untuk foundationnya Menurut aku nih harganya gak terlalu mahal 100 ribuan Tapi kualitasnya bener-bener mahal banget Sekian video dari aku Buat kalian yang pengen kritik dan saran Kalian bisa langsung aja tusing menter buah Atau nih kalian pengen request Aku bikin video tentang apa lagi Kalian juga bisa langsung aja tusing menter buah Thank you Bye 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 Terima kasih.